You're the coffee that I need in the morning You're my sunshine in the rain when it's pouring Won't you give yourself to me? Give it all Jumpa lagi dengan saya, Agus Adiman Di YouTube Asunika Dan saya sedang di Black White Music Room Nah, ini saya dapet Ini nih, dua interface baru yang unik Jadi dari Icon Pro Audio Yaitu Duo 2-2 Live Terus Duo 4-4 Live Nah, yang uniknya apa? Ya, itu karena ada fitur Live-nya Jadi, untuk Live Streaming Nah, di video ini Saya akan bahas dua tipe Icon ini Oke, jadi ini Duo 2-2 Live Kita lihat isi dalemennya Ya, ini ya Wah, keren nih Ini panel depannya Ya, nanti saya jelasin ada apa aja ini Sama juga ini Panel belakangnya Lalu di ini nih, topnya Panel atasnya Ini ada volume Ya, sama input levelnya Sama monitornya Ya, itu Lalu dikasih ini ya Dua kabel Kabel jack audio digital I.O. Tapi ini jack audio Yang TRRS Ya, jadi ada tiga garis disini Sama USB Ya, jadi memang uniknya adalah Selain bisa colok ke laptop atau komputer Ya, bisa juga Konek ke smartphone Oke, itu yang Duo 22 Live Nah, yang ini nih Duo 44 Live Ya, sama lagi Wah, ini kakaknya nih Gede banget nih Lebih gede ya Kenapa? Karena ini Ada Kelebihan fiturnya Daripada yang dua-dua itu Ya Nanti kita bahas Habis ini Terus disini juga sama Dapat dua kabel USB Dan juga ini ya Kabel TRRS Ya Terus di dalam sini juga ada ini ya Ini apa nih? Kita coba lihat Oh, ini manual ya Manual sama stiker nih Stiker icon dan manualnya Oke Ya, jadi memang jarang saat ini Ada CD driver dan DVD driver di paket pembeliannya Kenapa? Karena ya itu sering Enggak up to date lagi Ya, sedangkan driver itu banyak perkembangannya gitu ya Jadi kalau mau Bisa cek ke website-nya icon Ya Di iconproaudio.com Nah, cari aja Tipe ini Tipe Interface-nya Ya, contohnya Duo BATPAT Live Nanti ada menu Download Ya, itu bisa untuk Windows Dan juga Mac Ya, kalau untuk Windows itu ada drivernya Dan juga untuk aplikasi mixer Nanti kalian ini nih Download di website Icon Pro Audio drivernya Ya, driver yang di sini ada Duo BATPAT Live Pro driver 4 untuk Windows 64 bit dan Windows 32 bit Ya Nah, sebagai info Icon ini Bisa jalan minimal di Windows 7 Ya, Windows 7 bisa, Windows 8, Windows 10 Ya, tapi kalau Windows XP Nggak bisa Ya, jadi minimal Windows 7 gitu Ya Nah, kalau di Mac Udah plug and play Jadi otomatis terdeteksi Cuman dia Ada juga installer untuk mixernya Tetap aja nanti harus download Di website Di website icon Yaitu Nanti download Yang ini 244 Live Mac OS Untuk Yang tulisan No driver needed Itu kalau di klik Ternyata ada Installer untuk mixernya Uniknya mixernya itu Apa? Yaitu Ternyata ada plug-in-plug-in VST Itu kita bisa Loading di situ Tanpa perlu kita Jalankan software DAW Ya Seperti QB Studio One Pro Tools Nggak perlu lagi Jadi akhirnya apa? Ke komputer jadi lebih ringan Ya, ini dia ya Jadi Udah Dilepas dari Kurungannya Ya, ini Perbandingannya ya Jadi antara Duo 22 Live Dengan Duo 44 Live Ya Seperti ini Nah, kita lihat Sekarang apa perbedaan keduanya Dari ukuran udah pasti ya Ini ukurannya Yang ini Gede ya Tapi ini dari fiturnya juga Yang dari panel depannya Dia bisa rekam Dua microphone sekaligus Ya Dan juga bisa rekam Dua input gitar sekaligus Nah, itu ya Tapi kalau yang ini Dia merekam Satu microphone Ya, tapi juga di belakangnya ini ada Input untuk gitar Ya, jadi terpisah dua Ya Dan terpisah Tracknya Hanya Mic-nya inputnya Satu Gitar inputnya Satu Ya, itu Jadi kalau disini Lebih fleksibel Karena dia bisa dua input Mic Bisa juga Sama seperti ini Yaitu mic dan gitar Atau gitar dan Gitar elektrik Dengan gitar akustik Elektrik Atau gitar elektrik Dengan bahasa elektrik Ya, jadi Ini mungkin Lebih untuk yang kita Bikin musik Bareng-bareng ya Kalau yang ini Lebih untuk yang sendirian Lalu uniknya lagi Di 244 Live itu Ada phantom power Nah, ini uniknya adalah Phantom powernya Masing-masing terpisah Biasanya kalau audio interface Seperti ini Dia satu Tambah phantom power Untuk dua input Jadi ini Satu feature yang bagus banget Ini ya Jadi bisa terpisah Kayak gini Lalu seperti biasa Ya ini Ada gain input Buat input satu Input dua Ya, terus ini ada Master volume Nah, ini juga Bagus ini Karena ada master volume Yang output ini Ya Line output ini Di belakang Tapi juga ada Master volume Untuk headphone Ya, kenapa itu penting? Karena Kalau terpisah Kita bisa bikin itu Jadi Apa yang didengar Volume yang didengar oleh Yang kita sedang take Itu bisa berbeda Dengan apa yang kita take Jadi Membantu banget ini Ya, seperti biasa Di atasnya ada Headphone output juga Ya, ini untuk Ini Headphone Lalu Di panel belakang Nah, ini Yang Duo 44 Live Ini ada MIDI in dan out Yang 5 pin Ya, jadi Kalau ada yang masih pakai Keyboard tanpa Koneksi USB Ya, itu bisa Koneksikan dengan Kabel MIDI 5 pin Kesini Ya, jadi nanti Tetap bisa merekam MIDI juga Disini Ya, lalu ini Koneksi Kabel USB Kalau kita mau Konek ke laptop Atau komputer Nah, uniknya lagi Ini ada Digital I.O. dan Analog I.O. Ya, jadi ini Untuk smartphone Ada 2 koneksi Atau 3 Dengan powernya itu Ya, itu pakai Kabel ini Ya, ini yang dikasih Ya, kabel ini Kabel TRRS Ya, jadi ada 3 ring Ya, untuk masuk ke Analog I.O. Lalu ini Koneksi ke Smartphone kamu Ya, yang headphone Output atau Microphone input Itu ya Lalu yang digital I.O nya Ya, kita Mesti pakai Kabel ini USB-C Ya, USB-C Ya, ke Smartphone kita juga Sama Ya, yang itu Nggak dikasih ya Kabel ini Lalu di sini ada Untuk Powernya Ya, jadi ini Butuh listrik yang Lumayan besar Dia nggak mungkin Mengandalkan hanya Dari Smartphone Ya, ini ada USB mini Ya, yang 5V Ya, kita bisa pakai Nanti ya Itu bisa ke powerbank Jadi, artinya bisa apa? Bisa mobile Sama juga di sini Ada fitur Live-nya juga Ya, inilah Kenapa Ini ada Tipenya live Karena ya itu Ada fitur Buat connect Sama lagi Seperti tadi Ada analog I.O Ada digital I.O Dan ada Power Ya Ke powerbank Ya, sekarang Kita coba Koneksikan ini ya Kalau kita mau Connect dengan Laptop atau komputer Ya, ini Ya, jadi Seperti biasa Kita connect Di belakang Nah, ini ada Lampu nyala Tanda udah aktif Ya, kita coba cek Ini kalau di Macintosh Yaitu Plug and Play Ya Coba saya cek Di Menu sound-nya Ya Ini udah kelihatan 244 Live Jadi, input dan output-nya Udah otomatis Oke Udah aktif Saya coba Pakai Nah, di sini ada Satu microphone Condensor Nah, untuk monitoring Ya, kita butuh headphone Ya, atau Speaker monitor Jadi, kalau headphone Colok di depan ini Ada Volume-nya Kalau buat speaker monitor Ya, di belakangnya Ada dua Left dan right Yang connect ke Speaker monitor kita Ini Saya tambahin Output ke speaker Ya Kiri dan kanan Makanya ada dua Itu Dan di sini saya pakai Satu software DAW Nah, di sini Sudah terdeteksi Ya Kalau di QBase Ya, ini Di audio connection-nya Dipastikan input dan output-nya Sudah kepilih Ya, ini 244 Live Tulisannya Ya Sudah kelihatan Juga driver-nya juga Di studio setup-nya Sudah ada Kepilih Ya Itu yang harus Dicek dulu Jadi, walaupun sudah install Driver-nya Jangan lupa Di DAW Software-mu Dicek juga Setting-nya Nah, jadi Sekarang Saya sudah connect Semuanya Yang utama adalah Kita mengatur Gain input-nya Ya Jadi, tergantung Power dari Vocalist-nya Jadi, kita Tidak ada satu Setting yang Pasti di mana Ya, silakan Coba Vocalist-nya disuruh Nyanyi yang normal Atau dalam hal ini Saya Nah, terus Kita naikin pelan-pelan Sampai Itu ya Kira-kira mungkin Di Sekitar Minus 12 Ya Jadi, supaya Masih ada headroom Jadi, tidak akan pecah Misalnya, saya tes ini ya Ya, ini sudah Minus 6 Bahkan sudah mau dekat ke 0 Jadi, dikurangi lagi Nah, itu segitu Sip Nah, itu ya Jadi, kita sudah Ngeset Ini saya coba Rekam suara saya dulu Testing Icon Duo 44 Live Ya, dengan Microwave Condensor Ya, paling disini Di rumah saya Noise-nya gede Ada dari jalan Dari luar Ya, jadi Tapi dari sininya Kita cek Coba ya Harusnya sih Low noise Testing Icon Duo 44 Live Ya, dengan Microwave Condensor Ya, jadi Ini Kalau dilihat Ini volume-nya Sudah paling full Jadi, artinya apa Noise-nya sangat rendah Ya, karena Dengan volume yang keras pun Tidak kedengeran noise Ya, itu Testing Icon Duo 44 Live Ya, dengan Microwave Condensor Ya, dan Karakter priem-nya juga Oke, karena Bodinya dari Microphone atau Vokal saya itu Masih ada Ya, jadi Biasanya kalau Interface yang Lebih Jelek Kualitasnya adalah Bodinya Tidak ada Ya, nah ini Masih ada Jadi aman Ya, kemudian Juga tadi Transient atau Attack-Attack-nya juga Masih Ke-Capture dengan baik Ya Oke Nah, mungkin Saya mau coba Dengan anak saya Yang benar-benar Penyanyi Ya, kalau tadi Pakai suara saya Ya, enggak banget Ini Ada bunga Ya Dia akan coba Nyanyi sepotong Tapi Saya akan coba Ini Yang icon Duo 22 Live Ya, jadi ini Dan mic-nya ini WOM Audio 87R2 You don't know Babe When you hold me And kiss me slowly It's the sweetest things And it don't change If I had it my way You will know that you are You're the coffee that I need in the morning You're my sunshine in the rain When it's pouring Won't you give yourself to me Give it all Oh I just wanna see I just wanna see How beautiful you are Ya, itu ya Jadi kita udah dengarkan sampelnya Ya, suara saya Dan juga suara bunga Nah Jadi itu tambahan lagi bahwa Ada nama live-nya di icon ini adalah Karena dia bisa Untuk connect dengan smartphone Ya Jadi Di belakang ini ada beberapa Jack input dan output Untuk connect ke smartphone Dan memang harus pakai yang Kabel USB yang OTG Ya Itu syaratnya Oke Jadi review Singkat dari saya Ya Dengan harga yang Sebenarnya termasuk Ekonomis Yaitu Kalau yang 44 live ini Sekitar 1,7 jutaan Kemudian yang ini Sekitar 1,2 jutaan Dan Fiturnya juga udah 2 input 2 output Ya ini 2 input Tapi Mic-nya 1 Instrumen inputnya 1 Dan Denger hasilnya tadi Ya Yang pertama itu adalah noise-nya Noise-nya sangat rendah Ya Kemudian Karakter hasil preamp-nya juga Body-nya ada Ya Biasanya kalau yang kurang bagus itu Body-nya nggak ada Ini tetap ada Dan Natural Ya Jadi ini pilihan yang bagus banget Apalagi kalau kalian Bukan cuma Musisi Tapi juga Saya podcaster Atau mungkin Mau live streaming juga Musik Mau live streaming juga Ya itu jadi bisa Pilih Salah satu dari ini Tergantung kebutuhan Kalian Ya Nah itu kira-kira ya Jadi Semoga bermanfaat Ya nanti Cek-cek lagi Produk-produk Dari icon lainnya Di channel ini Ya Sampai ketemu lagi Salam audio Salam arsonika Sampai ketemu